Hai semuanya, balik lagi di channel PetShopIndonesia.com Channel untuk para pet parents yang ngomongin tentang hewan peliharaan dan segala keperluannya. Sebelum kita tonton video ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya! Kali ini akan membahas tentang penyebab kucing diare dan cara mengebatinya. 1. Virus atau Bakteri Bakteri maupun virus dapat menyebabkan si kucing terkena diare yang terus menerus. Bakteri ini biasanya disebabkan karena air minum yang kotor dan diragukan kebersihannya. Jadi sebaiknya jangan kasih minum dengan air mentah ya pet parents. 2. Susu Memberikan susu pada kucing jangan sembarangan. Sebab sebagian besar susu mengandung laktosa, terutama susu untuk manusia. Kucing tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk memecah laktosa yang ditemukan pada susu sapi. Berilah susu khusus kucing yang komposisi laktosanya sedikit. Sebab memberikan susu yang tidak sesuai pada kucing membuat mereka beresiko tinggi mengalami diare. 3. Cuaca yang tidak stabil Cuaca yang tidak stabil gak hanya mengganggu kesehatan pada manusia, tetapi juga menjadi penyebab kucing mengalami mencret atau diare. Seperti iklim yang tiba-tiba dingin, panas, hujan, dan kemarau. Perubahan cuaca secara ekstrim ini membuat sistem kekebalan kucing akan menurun, sehingga mudah terkena virus dan juga bakteri seperti diare. 4. Alergi Makanan Pencernaan kucing tergolong sensitif, sehingga tidak boleh sembarangan memberinya makan. Sebab jika kucing mengalami intoleransi makanan dan alergi makanan, dapat menyebabkan diare. 5. Stres Stres gak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk lain termasuk kucing. Ketika kucing stres, biasanya salah satunya kucing menjadi tidak mau makan dan juga tidur terus-menerus. Itulah yang menyebabkan kekebalan tubuh kucing menjadi menurun dan akhirnya mudah sakit. 6. Cacingan Salah satu penyebab diare adalah cacingan. Biasanya juga ditandai dengan bercak darah pada pupnya. Kucing wajib diberi obat cacing 2-3 bulan sekali ya pet parents. Terlebih lagi jika kucing termasuk jenis outdoor yang sering menginjak tanah. Sekarang cara mengobatinnya nih pet parents. Pertama adalah yogurt. Cobalah kamu beri dia yogurt. Kenapa? Karena dalam yogurt terdapat bakteri baik yaitu lactobacillus di mana masuk kategori non-petagon. Menurut ahli kesehatan, bakteri ini baik untuk usus dan membantu pencernaan dalam tubuh. Pilih yogurt yang non-lactosa atau yang kadar laktosanya rendah ya. Berikan 1-2 sendok teh saja beberapa hari sekali. Kedua, oralit khusus hewan. Ada juga lho oralit khusus hewan. Oralit ini biasanya sudah tersedia di pet shop terdekat. Cobalah pergi dan tanya kepada penjualnya. Kemudian tanyakan juga saran penggunaan obatnya. Ketiga, multivitamin. Multivitamin yang kayak gimana ya? Yang tentu baik untuk kucing. Kamu bisa membeli multivitamin ini di pet shop terdekat. Dalam cara mengobati kucing yang diare, multivitamin ini juga bisa untuk pencegahan lho. Keempat, memberi obat cacing. Coba berikan obat cacing untuk kucing. Bisa saja kucingmu terkena cacingan. Soalnya cacing ini bisa menyebabkan diare pada si kucing. Kelima, memberikan tempe. Ternyata tempe bisa mengobati penyakit diare pada kucing lho. Belilah tempe yang mentah dan masak. Kalau bisa direbus supaya kandungannya tidak berkurang banyak. Cara di atas sudah banyak yang mencoba lho. Untuk mengobati kucing menstruate yang ringan. Gimana pet parents? Sudah paham kan dengan artikel yang tadi diberikan? Anyway, cukup sampai disini ya untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!